Pada kesempatan hari ini, kita sebenarnya sudah banyak ikut-ikut tadi, ada 6 sesi, tapi mungkin yang ikut tidak begitu seperti yang sebelumnya. Saya dulu pertama kali gabung, pesertanya lumayan, ada sekitar sampai 20, tapi ternyata ini hari ini kita masih tidak sampai 20, ya Pak Ibu. Dan kita berdoa, semoga selanjutnya bisa lebih banyak bergabung sambil tunggu ini, Pak Ibu. Semoga Bapak ini ketika nanti berita materi tentang studi, tiru, pembelajar bahasa Inggris di Korea Selatan, luar biasa kayaknya. Saya belum pernah ke Korea Selatan ini, jadi tertarik mendengarkan berita Bapak Seyirno Nusjahyo, beliulah seorang guru dari SMA Negeri Sikri, bukan oleh Banyu Wangi, ya Pak? Betul. Di sini Bapak Dedy, nanti akan butuhkan seolah-olah berada di Korea Selatan, dan setelah tidak langsung ini, beliulah pasti guru bahasa Inggris. Kalau tidak, seolah-olah, semoga sudah berupa. Betul. Oke, Bapak Ibu, berarti sudah siap ya Bapak Ibu untuk belajar kaksud dari Bapak Dedy. Waktu dan tempat kepada Bapak Seri, kasih terserahkan. Terima kasih Ibu Nuraini sama Ibu Seri Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat suri teman-teman semua. Senang sekali pada sesi ketujuh ini, saya berbagi pengalaman saya pada bulan September sampai November tahun 2018. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan dari UNESCO dan BBB, serta Kementerian Pendidikan Korea dan Indonesia untuk mengajar di sebuah SMA di Swan dekatnya Seoul. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, mungkin dari Bapak Ibu ingin tahu, mungkin penasaran bagaimana sih pendidikan di Korea itu. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berbicara Korea, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? K-pop, drama Korea, atau artisasi Korea? Itu wajarlah. Kalau orang ditanya tentang Korea, pasti arahnya ke sana. Tetapi, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa Korea itu juga menjadi negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia? Berdasarkan SIGI yang dilaksanakan oleh ICD selama beberapa tahun kebelakang, menempatkan Korea itu sebagai salah satu kampiung kualitas pendidikan terbaik di dunia. Kalau Bapak Ibu lihat dari slide itu, mulai tahun 2000 sampai 2009, Korea menempati urutan yang teratas. Sampai 2019, Korea menempati urutan teratas bertengker dengan Finlandia, dengan Singapura, dan Jepang pada khususnya. Jadi keunggulan itu didapat dari kemampuan siswa-siswa di Korea terkait dengan membaca matematik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan informasi semacam ini. Kemudian, Korea Selatan itu telah melaksanakan pembauran kurikulum sejak lama. Kalau mungkin di Indonesia baru beberapa tahun ini kita mengenal STEM, di sana sudah STEM yang sudah diterapkan puluhan tahun yang lalu. Jadi ada beberapa kata kunci di pendidikan Korea itu terkait dengan kita kapan abad 21. Kalau kita dengan 4C-nya, di Korea itu ada 4 skill juga yang dikembangkan. Yang pertama adalah piece of thinking, yaitu kreativitas dan bagaimana siswa itu bisa berbicara kritis, menyelesaikan banyak masalah dan bagaimana dia menentukan projek-projek dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ways of walking, jadi mereka diajari bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi di persekolahan Korea itu sekarang lagi ketol-ketolnya mengembangkan cooperative learning, jadi cooperative learning, jadi kolaborasi bukan kompetisi lagi tapi kolaborasi. Kemudian tools for walking, yaitu information and communication technology, and information literacy. Sebagaimana yang pengalaman saya bahwa di hampir sebagian besar sekolah di Korea itu tidak menyediakan fasilitas wifi di sekolah, tetapi mereka menumbuhkan kecakapan penggunaan teknologi dan literasi ini melalui kegiatan pembiasaan. Jadi ada 20 menit kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang tipikalnya berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kalau di tempat sekolah saya mengajar itu, pembiasaan itu disebut dengan creative experiential activities. Jadi selama 20 menit mereka nonton video inspiratif dari seluruh dunia, kemudian mereka coba mengkonstruk itu menjadi bahan-bahan diskusi yang sifatnya kreatif dan kritik. Kemudian yang keempat itu adalah skill for living in the world. Jadi ada citizenship, jadi di sana itu dikembangkan citizenship, jadi pendidikan kewarganegaraan dan kegakasaan. Jadi apa namanya, international understanding, jadi bagaimana memahami perbedaan budaya, bagaimana memahami perbedaan suku dan lain sebagainya. Ini adalah bekal yang sangat penting bagi mereka untuk berinteraksi dalam dunia internasional. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, di Korea itu juga terkenal dengan happy education for all students. Jadi pendidikan yang mengembirakan. Jadi pengalaman salah satu teman saya, itu di sekolah kebahagiaan lah, istilahnya dalam tanda kutip. Kalau di Inggris kita kenal selden, kalau di Korea itu ada sebuah sekolah yang berbasiskan kebahagiaan. Jadi di sana tidak ada persaingan, tidak ada juara, begitu. Dan semuanya itu dianggap menjadi juara. Kemudian mereka juga melakukan revisi kurikulum. Jadi kurikulum sebelumnya, sebelum tahun 2015 itu terlalu banyak muat, apa namanya, terlalu banyak muat konten. Seperti di Indonesia ini, di Indonesia ini kan kontennya terlalu banyak dan ada pesanan-pesanan, ada 18 pesanan dalam kurikulum kita itu. Kalau di Korea ini sudah disederhanakan, jadi fokus dari kurikulum yang baru itu tahun 2015 itu ke center, student center learning ya. Jadi kreatif thinking dan problem solving ini yang banyak dikembangkan di persekolahan Korea. Ini sekilas tentang kurikulum, apa namanya, kurikulum di Korea yang terkenal bernama kuri, nanti ini bisa Bapak Ibu baca, nanti saya share. Kemudian ini adalah cakupan materi, cakupan materi yang ada di sekolah dasar di Korea. Ada bahasa Korea, ada social studies atau kalau kita ya pendidikan agama dan itu, ethics itu, matematika, science, kemudian physical education, olahraga, kemudian seni, bahasa Inggris. Jadi, total jamnya selama satu tahun itu kurang lebih 2.176. Saya dulu pernah membandingkan antara Indonesia dengan Jepang dan ternyata jam yang dikonsumsi siswa dalam belajar itu jauh lebih banyak siswa Indonesia daripada siswa di luar negeri. Terutama di negara Asia Timur ini. Kemudian ini adalah di sekolah menengah, jadi hampir sama ya, ada bahasa Korea, kemudian social studies atau sejarah itu, kemudian matematika, ada science, technology, kemudian ada IT, kemudian ada olahraga. Dan olahraga ini biasanya jamnya 4 jam. Kemudian ada seni, kemudian bahasa Inggris. Kebetulan saya yang ajar bahasa Inggris, jadi jamnya bahasa Inggris itu kurang lebih sebanyak 4 jam. Jadi, satu minggunya itu kalau SMP itu antara 33 maksimal 36 jam per minggu. Kalau kita di atas 42. Kalau ini SMA, SMA itu ada semacam penjurusan, ada yang natural sciences sama liberal arts biasanya. Jadi, kalau di kita itu ada kelas IPA, ada kelas sosial. Yang dipelajari juga hampir sama dengan Indonesia, antara satu jurusan dengan jurusan lainnya, itu juga berbeda. Total kalau di SMA itu 36 lah, jadi 36, 34, 36 tergantung sekolahnya itu. Biasanya ada muatan-muatan tertentu, karena sekolah saya itu adalah pilot project, maka muatannya adalah tentang human rights, jadi hak asasi manusia. Dalam filosofi pendidikan Korea itu, mereka percaya bahwa guru itu adalah sosok yang harus diteladani dan harus diberi apresiasi yang besar karena sosok gurulah yang membawa Korea itu dalam pemajuan. Sehingga mereka mempercaya bahwa, don't even step on your teacher's schedule, quality of education cannot exceed quality of teacher. Jadi pendidikan Korea itu memahami bahwa, sebagus apapun kualitas pendidikan itu tidak terlepas dari gurunya. Jadi kalau gurunya berkualitas, maka proses pendidikannya juga sangat berkualitas. Itu bapak-ibu terkait dengan gambaran singkat terkait dengan pendidikan di Korea Selatan. Dari paparan tentang pendidikan ini mungkin ada yang dipertanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu bagaimana sih pembelajaran bahasa Inggris di kelas-kelas di Korea. Kami bersalahkan Bu Nur Aini, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih Pak Hini, luar biasa sekali sering pengalaman beliau ketika beliau mendapat kesempatan yang sangat rangka ya bapak ya. Seperan dulu, Indonesia memberikan pengajaran materi bahasa Inggris di luar negeri, di Korea Selatan temannya. Seperti tadi di awal memberikan gambaran bagaimana pendidikan di Korea yang pasti berbeda di negara kita ya bapak. Ya mungkin di sini bapak-ibu yang lain boleh bertanya dulu sebelum saya ini bertanya. Yang mau betul-betul boleh chat ke saya atau lewat di grup, tunggu. Oke, sambil menunggu buku bapak, yang tertarik terkait dengan penjelasan Pak Hini, terutama terkait dengan sekolah bahagia ya tadi. Ya betul. Bapak Hini, itu kebetulan bapak hidup kaya itu atau beda sekolah? Bapak Hini, beda sekolah ibu, kebetulan teman saya itu apa namanya, ngajar di SD dan SD-nya itu berbasis kebahagiaan. Oh ya. Berarti untuk di Korea ada gak semacam umas gitu bapak, yang sudah sama gitu? Kalau di Korea ada, ujian nasional juga ada, tetapi itu tidak begitu berperan besar, karena di persekolahan Korea itu yang ujungnya persekolahan di Korea itu, SMA itu atau SMK, itu Suneng. Suneng itu kalau di kita, SVMPTN. Jadi ujian masuk perguruan tinggi negeri atau swasta. Jadi itu adalah ujungnya, jadi itu adalah puncak dari persekolahan di Korea yang sangat krusial. Jadi itu adalah hal yang paling krusial yang dicapai oleh persekolahan Korea. Kalau ujian nasional, semacam ujian nasional kita, kayaknya tidak begitu dianggap penting dalam tanda kutip, mereka lebih mengejar ke Suneng-nya itu. Oke Bapak. Mungkin 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 silakan Bapak-Ibu, kalau ada yang mau pertanyaan langsung. Sementara Bapak boleh melanjutkan. Oke terima kasih. Sementara Bapak. Baik Bapak-Ibu, selanjutnya saya berbagi sedikit tentang bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di kelas-kelas di Korea Selatan. Kebetulan di sekolah kami, sekolah inovatif yang jumlah muridnya satu kelas itu antara 19 sampai 23 siswa. Jadi pembelajaran dimulai jam 9, kemudian setelah itu selama 20 menit siswa itu melaksanakan pembiasaan. Kalau di kita literasi, di sana juga literasi, tapi literasi digital begitu. Kemudian setelah itu pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran, apa namanya, pengaturan jam dan lain sebagainya itu mirip dengan Jepang karena memang mengadopsi dari Jepang. Jadi tidak ada pelajaran yang berlangsung selama 2 jam berturut-turut. Jadi hanya 1 jam saja. Jadi bahasa Inggris 1 jam, pun dan istirahat 10 menit, begitu setelahnya. Jadi pulangnya itu sekitar jam 5. Hari kerjanya itu 5 hari, hari Senin sampai hari Jumat, begitu. Kemudian terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, mungkin tidak beda jauh ya. Kalau dalam proses transfer ilmunya, bagaimana guru menerangkan dan lain sebagainya itu, mungkin tidak berbeda jauh dengan Indonesia karena yang saya ketahui dari beberapa guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah di Korea, sekolah SMA, SMP, kemudian SMK, gaya mengajarnya itu translation method, atau grammar translation method. Sama seperti yang kita laksanakan di Indonesia. Tetapi mungkin bedanya bagaimana mereka menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan bagaimana mereka menyemaikan critical thinking di dalam kegiatan pembelajaran di kelas-kelas mereka. Jadi ada beberapa hal yang saya amati. Pertama adalah grammar translation method. Jadi metodenya itu adalah yang diterjemahkan begitu, sama seperti kita. Tetapi di Korea, di fasilitasi cukup bagus, jadi fasilitas infrastrukturnya juga cukup bagus, jadi hardware-nya juga bagus, software-nya juga bagus. Jadi buku-buku teks itu ada dua macam, jadi satu yang printed, yang satunya sifatnya digital, yang digital itu interaktif, jadi semua materi ada di sana, jadi siswa bisa langsung berinteraksi begitu. Kemudian mulai beberapa tahun kebelakang ini dikembangkan cooperative learning. Jadi bagaimana mereka bisa berkolaborasi dalam pembelajaran. Itu menjadi suatu hal yang penting bagi persekolahan Korea. Kemudian yang selanjutnya, yang saya amati adalah critical thinking skill. Jadi bagaimana mereka berpikir secara kritis, dan kreatif dalam memencahkan persoalan-persoalan kontemporer yang disajikan kepada mereka. Ini adalah gambaran umum terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris di Korea. Nah ini salah satu teman saya, guru Bahasa Inggris di sana. Kalau kita lihat di papan tulisnya itu, ada proses translasi dari Bahasa Inggris menuju ke Bahasa Korea. Jadi samalah dengan Indonesia. Ini juga sama, jadi ini juga translasinya begitu. Jadi anak baca kemudian ditranslasikan. Kemudian ini model-model kerja kelompoknya, jadi setiap pembelajaran itu selalu dikelompokkan. Jadi kelompokannya itu biasanya dengan cara menghitung atau gurunya yang membagi ke kelompok-kelompok, kemudian ada juga yang siswanya berkelompok secara mandiri. Di kelompok ini terjadi proses peer teaching, bagaimana satu mengajari yang lainnya. Kemudian ini yang saya katakan tadi, bagaimana siswa itu dilatih untuk berpikir secara kritis. Jadi mereka diberi proyek, diberi tantangan yang jawabannya itu tidak seragam. Jadi jawabannya itu bisa bermacam-macam. Jadi anak itu bisa memilih mana model jawaban yang dia sukai. Jadi jawabannya itu tidak hanya sekedar jawaban written begitu menulis, tapi ada berbagai alternatif. Nah ini salah satu contohnya. Jadi ketika anak selesai membaca itu, maka anak bisa memilih. Yang pertama ini adalah bagaimana dia memilih kalimat yang paling impress bagi dirinya itu apa di, apa namanya, di teks itu. Kalimat yang paling berkesan itu apa di teks itu. Kemudian itu di, apa, diberi alasan. Kemudian itu di-breakdown menjadi bagian-bagian tertentu. Kalau pas kebetulan pada saat itu membahas tentang grammar, maka kalimat yang dia suka itu kemudian di-breakdown. Ini grammar-nya apa? Kemudian, apa namanya, bagian-bagian dari kalimatnya. Terus kemudian, ciri penanda. Itu salah satu yang ada di persebaran Korea. Nah ini juga sama, begitu. Jadi biasanya itu mereka disuruh memilih dua di antara lima alternatif jawaban itu. Jadi yang pertama itu dia menceritakan kalimat yang paling dia suka. Kemudian yang kedua ini mereka disuruh menyimpulkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga ini mereka juga boleh menggunakan mind map. Jadi mind map. Kemudian mereka juga boleh menggunakan visual. Jadi visual. Jadi boleh menggambar. Misalnya teksnya tentang nyamuk gitu. Jawabannya itu tidak berupa kalimat. Tetapi berupa gambar. Jadi digambar itu jawabannya. Kemudian mereka juga diminta untuk menyimpulkan apa yang telah dibaca itu dalam berbagai alternatif jawaban itu. Salah satunya dengan menggambar. Nah, di tampilan ini mereka memilih dua yaitu mereka membuat pertanyaan sekaligus jawabannya. Kemudian yang kedua, dia memvisualisasikan jawaban atas pertanyaan tersebut melalui sebuah gambar. Nah, di sini ada semacam jenalat ketika mereka membaca tentang kebiasaan-kebiasaan orang Korea saat musim dingin. Ini juga sama. Jadi yang pertama itu menyimpulkan, yang kedua itu mencari, membuat soal dan pertanyaan sekaligus jawabannya atas apa yang telah dibacanya. Kemudian yang selanjutnya, ini visual. Jadi digambar. Mereka menggambar. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini menggambar, jawaban itu digambar, dalam bentuk gambar. Kemudian ini biasanya nanti diterjemahkan gitu, atau dijelaskan secara terperinci, secara oral, atau dalam bentuk lain. Kemudian ini adalah apresiasi guru. Jadi setiap kegiatan itu ada bukti autentik, yang nanti ini bisa menjadi portfolio. Jadi guru membubuhkan tanda tangan atau stempel di portfolio siswa tersebut. Jadi dalam satu semester ini ada sekitar 50 kegiatan belajar itu yang harus dia selesaikan. Dan tipologi guru di Korea itu, mereka menyiapkan bahan pembelajaran itu secara detail dan secara lengkap. Jadi ketika mereka masuk ke kelas, mereka sudah siap dengan, apa namanya, worksheet-nya. Jadi worksheet-nya itu ada buku, ada semacam LKS di kita, tapi mereka juga menyediakan worksheet sendiri. Worksheet sendiri itu biasanya sifatnya itu individual, artinya berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Tetapi sejauh ini yang saya pahami, mereka biasanya itu lebih fokus pada bagaimana pengembangan berpikir tingkat tinggi dan critical thinking-nya itu. Nah, setelah mendapatkan ini, maka kemudian siswa itu bisa, apa namanya, bisa memperkirakan kira-kira tugas apa yang belum selesai. Mungkin itu penjelasan sifat saya terkait dengan pembelajaran di persekolahan Korea. Saya yakin mungkin ada pertanyaan, ini tidak, apa namanya, penjelasan saya mungkin tidak bisa memberikan gambaran secara utuh, tapi saya meyakini itu adalah poin-poin penting. Kemudian saya ingin menambahkan bahwa di persekolahan Korea itu, sama juga dengan persekolahan di Jepang, itu adalah kegiatan open class. Dan open class itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelas dengan jalan mengundang orang tua atau pihak-pihak yang terkait langsung, pihak luar yang terkait langsung dengan sekolah, untuk menyaksikan guru-guru itu mengajar, membelajarkan siswa. Jadi, di persekolahan Korea, orang tua itu bisa melihat bagaimana anak-anaknya diajar, bagaimana gurunya itu menggunakan medode tertentu dalam kegiatan setiap harinya. Dan itu yang saya pikir itu menjadi satu hal yang sangat produktif, dan itu bisa menjadi konsistenan kita dalam pembelajaran di Indonesia. Itu mungkin Bu Nur, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hiri, luar biasa. Selalu banyak ya, dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita, saya selalu guru di Indonesia merasa banyak ketinggalan ya Bapak ya, bagaimana kreatifitas Pak Hiri di sana untuk membuat sebuahnya, merasa di sekolah itu tidak tertekan kalau menurut saya tadi. Karena mereka bebas terekspresi, termasuk ketika harus menjawab soal. Ini semoga saja ke depannya saya bisa mengaksa tekan di kelas saya. Amin. Idenya luar biasa bagi saya pribadi, akan di sekolah hari sore ini Bapak, terima kasih. Ya, untuk yang lain silahkan, kalau ada pertanyaan untuk materi di korea selatan yang terutama ini, bagaimana Pak Hiri mengajar bahasa Inggris, selama berapa hari juga Bapak? Tiga bulan. Wah, lama ya. Ya, hampir satu semester ya. Oke, silahkan Bapak-Ibu. Ini sangat terhadap sekali Bapak-Ibu. Saya boleh bertanya, ya Pak? Oh, boleh. Dengan senang hati. Bapak, hari ini di Indonesia, sebenarnya semua guru, terutama di jenjang SMA-SMK, diharapkan sudah masuk ke height of building skill ya, Bapak. Iya. Di liga DIP di sekilas, yang disampaikan Pak Hiri tentang cara evaluasi ya, di Korea, itu kira-kira menurut Pak Hiri, mereka di sana sebagai teacher, itu ada pelatihan khusus, Bapak, untuk, maksudnya, biar mereka bisa memberikan jenis soal ya, height of building skill itu. Biar kita di Indonesia, ibaratnya, tidak menjadi, apa ya, Bapak, males ya, karena saya itu sebagai guru, ketika dia itu berubah, itu ada satu motivasi yang lemah lah. Sehingga kita lihatlah, hari ini berapa persen sih dari Bapak-Ibu guru Indonesia yang sudah menggunakan hot. Nah, seperti itu, Bapak. Mungkin ada masukan dari Pak Hiri, buat kita semua, seperti guru Indonesia, dan lebih semangat, Bapak, ketika harus berubah. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Nuraini. Jadi, hot itu mungkin, bagi kita ini baru ya, mungkin bagi orang Korea, guru Korea itu sudah sangat lama sekali gitu ya. Selama saya di sana kemarin itu, saya mengundi beberapa pelatihan ya. Jadi, pelatihan-pelatihan itu praktis, sepatnya praktis gitu, tidak butuh waktu yang lama. Dan apa yang dilatihkan itu, sesuatu yang applicable, bisa langsung dipakai. Kemudian, apa namanya, yang banyak dikembangkan sekarang adalah kreativitas. Jadi, kreativitas. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah citizenship. Jadi, apa namanya, bagaimana mereka, kebangsaan mereka, dan bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat dunia. Itu kecakapan-kecakapan yang diberikan kepada mereka. Kemudian, kecakapan komunikasi juga sama. Karena mereka itu memiliki budaya literasi yang sangat tinggi, sehingga kemudian, proses pembelajaran, dan proses assessment-nya, itu jauh sekali dengan Indonesia. Karena, sebagian besar soal-soalnya itu, memang, memang mungkin, kapasitasnya, atau kualitasnya itu, ada di C5 ke atas, begitu. Jadi, ada di sintes analisis, kemudian, ada yang create, dan lain sebagainya itu. Dan, ini bukan menjadi suatu hal yang baru. Dan, bagi mereka, mereka sekarang mengembangkan, saya kemarin ikut demokratisasi, lebih ke hal-hal yang, yang, apa namanya, hal-hal yang, dihadapi oleh, oleh siswa dalam kehidupan nyata. Misalnya, bagaimana mereka dilatih, demokratisasi, jadi, classroom democratization, kemudian, ada PDC, positive discipline, apa, PDC, positive discipline, apa itu lah, apa, lupa saya, PDC itu, bagaimana menertibkan, menertibkan siswa itu, tanpa, tanpa hukuman, yang sifatnya, edukatif, tidak ada corporal punishment, dan lain sebagainya. Karena, bagi orang Korea, sekolah itu, adalah tempat hiburan. Ya, jadi, mereka bersekolah itu, sesungguhnya adalah, wahana bagi mereka, untuk berinteraksi, antara satu dengan yang lainnya. Karena, sebagaimana, mungkin ibu pernah mendengar, jadi, di Korea itu, hak won, apa, lembaga kursus itu, berperan sangat besar sekali. Jadi, model-model lembaga kursus, dengan metodenya itu, jauh, lebih, lebih, apa namanya, lebih canggih, dibanding dengan persekolahan di Korea. Jadi, setiap siswa itu, pasti pergi ke hak won, dan lain sebagainya, hingga larut malam. Sehingga kemudian, ketika di sekolah mereka tidur, itu, mereka, tidak boleh diganggu, dalam tanda kutip begitu. Karena, mereka sudah bekerja, luar biasa ya, les, dan lain sebagainya itu. Dan, tugas guru hanya, bagaimana memastikan, bagaimana siswa itu, bisa kerasan di sekolah, dan bisa berbahagia, karena, dan bisa bermain. karena waktu mereka banyak dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan edukatif, semacam belajar, dan lain sebagainya itu. Sehingga, menurut saya, pengalaman saya, jadi, HOTS ini, bagi mereka sudah biasa, dan bukan barang yang baru. Mereka sekarang, mengarah ke sesuatu yang, apa namanya, beyond the education. Jadi, di sekitaran pendidikan, yang tidak banyak disentuh. Masalah demokratisasi, masalah menghargai orang lain, kemudian kreativitas, gitu ya. Itu mungkin Bu Nuraini. Oke, terima kasih Pak Teddi. Ini ada pertanyaan dari Bu Jina, Bapak. Saya dibacakan, Prosesnya, jadi sana, gimana Pak? Aparelu pelatihan untuk Bu, atau bagaimana? Mohon diulangi, Bu. Diulangi, Bu. Oke, diulangi. Prosesnya, pasnya jadi sana, gimana? Apa lewat pelatihan untuk guru, atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Apakah guru di sana, seperti di Indonesia, harus membuat perangkat pelajaran yang banyak? Oke. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Bapak Lirik. Oke. Jadi, program saya ini namanya Teacher Exchange, diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, kemudian, APSYU. APSYU itu Asia Pacific, apa namanya, Asia Pacific Center of Education and International Understanding, kemudian, pemerintah Korea. Jadi, ini negara Asia Pacific, ada Kanada, ada Thailand, Malaysia, kemudian Filipina, kemudian Myanmar, Kambuja, Vietnam, dan beberapa negara. Jadi, ini adalah upaya dari UNESCO untuk menularkan, jadi, menularkan kualitas pembelajaran di Korea bagi negara-negara yang, negara maju dan negara yang berkembang. kemudian yang kedua tadi, terkait dengan RPP, saya punya contoh RPP, jadi RPP mereka itu, satu lembab. Saya pernah tanya kepada teman saya itu, di kantor guru itu, teman saya, di samping saya saya tanya, saya minta RPP-nya doang. Kemudian dia bilang, dia janji, oh besok ya, terus, apakah RPP itu penting bagi guru Korea? Ya penting, tetapi, saya tahu apa yang harus saya ajarkan, bagaimana saya mengajarkan, sehingga, kita tidak direbutkan oleh perangkat itu. Jadi, 10 tahun yang lalu itu, perangkat-perangkat sebagaimana yang kita laksanakan hari ini itu, di sana sudah di, dilaranglah dalam tanda butik, mereka, di, di, apa namanya, disederhanakan. Saya punya contoh, nanti saya tampilkan, RPP-nya itu cukup satu lembar saja. Jadi, tidak redaksional seperti kita itu yang ditulis ini, tulis ini, dan lain sebagainya. Mereka hanya materinya apa, bagaimana mencapai materi itu, kemudian kegiatannya selama satu periode itu apa saja. Jadi, lebih simple. Tetapi, masing-masing guru di Korea itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang, bagian, chat wall, bagian, monitoring siswa, dan lain sebagainya. Jadi, kalau, kita, guru Indonesia, kerja di, persekolahan Korea, itu, saya yakin akan stress, gitu, ya. Karena, anunya tinggi sekali, jadi, guru sana tidak seperti kita ini, kita temennya kesandung itu, bisa dibahas sampai 5 jam, 6 jam, tapi kalau sana, masuk kantor, salam, kemudian, mereka menghadap laptop, tidak banyak bicara, gitu, mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian, ketika, waktunya masuk, masuk, nanti, habis ngajar, kembali lagi di laptopnya, mereka menyiapkan untuk besok, jadi, perangkatnya, kemudian, apa namanya, bahan belajarnya, dan lain sebagainya. Sehingga, mereka lebih tertekan lah, begitu, karena banyak yang stress, cerita pada saya, termasuk juga, menghadapi murid-muridnya, yang luar biasa itu, gitu. Jadi, murid-muridnya itu, luar biasa di sana, jadi, ada yang nakal luar biasa, sehingga, gurunya itu, sangat, tidak, sangat stress, begitu, karena guru di Korea itu, menurut saya, sangat takut pada orang tua, wali murid. Jadi, kalau orang tua, wali muridnya itu sudah telpon, itu masalah besar bagi sekolah. Dan, apa namanya, guru-guru Korea itu, sabar, karena mereka tidak berani, apa, berbuat keras, pada siswanya, karena itu melanggar HAM, yang kedua, dan itu menjadi, presiden buruh bagi sekolah. Jadi, kalau ada kejadian itu, ada protes dari wali murid, itu, semacam pemlah bagi sekolah, karena, pastinya, sekolah akan mendapatkan, warning, atau semacam, peringatan keras, dari, dinas pendidikan. Itu mungkin, Bu, jawaban dari saya. Oke, Pak, makasih, ini ada pertanyaan, baru, dari, Bu Dina. Oke. Beliau sangat tertarik, untuk menjadi seperti Bapak, Indonesia, kekulah, atau negara, di luar Indonesia, ya, Pak, Ibu, ya. Jadi, berkata, bagaimana, sekarang ikut pelatihan, atau bisa, seperti Bapak, yang ikut program, UNESCO, oke. Oke, Ibu, Bu Dina, sekarang itu, ada program, seribu guru, yang mau dikirim ke luar negeri, termasuk, guru macam-macam itu, semua MAPL itu, mau dikirim ke luar negeri, kalau SMK itu, biasanya ke Jerman. Kalau, IPA itu, kemungkinan besar, di Finlandia, atau di Denmark, karena kerjasama dengan mereka, atau di New Zealand. Kemudian, kalau bahasa Inggris, bisa di Singapura, atau di Australia, atau di Inggris. Jadi, nanti, kalau Ibu, pengen yang seribu guru, yang akan diberangkatkan ke luar negeri tahun ini, nanti Ibu bisa jabri saya. Kemudian, kalau program yang saya ikuti ini, itu programnya, kerjasama antara, Kementerian Dibut, dengan UNESCO, dengan, dengan, Kementerian Pendidikan Korea. Jadi, ada seleksinya, seleksinya, biasanya itu, bulan Februari. Jadi, ada seleksi portopolio, jadi, Ibu, prestasinya apa, kemudian, pokoknya, portopolio Ibu itu, dikirim ke Jakarta. Tahun kemarin itu, ada 520 guru, seluruh Indonesia, yang mengirim portopolio itu, kemudian diseleksi lagi, menjadi 41. 41, nanti seleksi hanya, diberangkatkan 10. Setelah, lolos seleksi, biasanya diundang ke Jakarta, itu untuk, keinggris, tepsi kutest, kemudian, wawancara, kemudian, unjuk seni Ibu. Jadi, Ibu harus menyiapkan, keterampilan seninya. Jadi, seni apa itu? Seni tidak hanya sekedar nari, buat kerajinan juga boleh. Begitu, Bu. Nanti, Ibu, biasanya ada, surat resmi ini, surat resmi dari pemerintah, dan, tidak semua daerah itu, boleh ikut ini. Jadi, kalau Jawa Timur itu, hanya 2 daerah yang boleh ikut, Surabaya dan Banyuwangi. Karena ini permintaan khusus dari Korea. Selain dari daerah itu, tidak diperkenankan untuk ikut. Lainnya itu, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, kemudian, dan Jakarta. Itu mungkin, Bu Dina, jadi kesempatan itu, mungkin Ibu bisa, yang seribu itu. Dari seribu guru yang akan diberangkatkan ke luar negeri itu. Sekarang sudah dibuka pendaftarannya mungkin. Begitu, Bu Nur. Terima kasih, Pak Hedy. Bu Dina, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilagih jabri ke Pak Hedy ya, ikutnya. Dan, semoga pada seksi 7 ini, kita sebagai guru di Indonesia, ikut menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Karena apa? Kita tidak ingin Indonesia kalah dari negara yang lain. Artinya kalau di sini ketinggalan. Apabila kita hari ini mungkin baru hot, itu enggak masalah yang sudah memulai. Daripada tingkat sama sekali lagi ya, seperti itu ya, Pak Hedy. Betul. Insya Allah, Pak, kesimpulan yang dapatkan di Anggir di sini, Pak Hedy, yang setengah. Baik, Assalamualaikum. Baik, Pak Hedy. Assalamualaikum, Pak Hedy. Saya ingin tanya, jadi jangan disipulkan dulu, nunggu. Oh, ya, ya, maaf. Tidak ada ketinggalan, saya lihat tadi, atolah. Monggo, Bu. Halo, Ibu. Iya, monggo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Terima kasih atas satunya. Iya. Tadi saya ketinggalan, Ibu, tapi sempat melihat ada, ya, sempat-sempat itu sampai 46. Nah, itu apa, ya? Boleh taklah, Pak, Pak, itu kayak semacam anak-anak kumpulin tugas atau sesuatu apa, seperti itu. Pak, Pak, sekali. Seperti, kalau di Indonesia, itu kan pemberantian giteka, seperti itu. Ada stemple-stemple tadi, saya lihat kayak boneka tadi, loh, Pak. Pak Hedy. Oke. Lalu, begini dulu, Pak, Bagaimana cara mempertimbangkan siswa di Korea tentang rumah itu seperti apa, ya, Pak? Karena nanti ini bisa kita adaptasi di Indonesia, Pak. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Terkait dengan stemple itu. Stemple itu digunakan untuk sebagai bukti, lah, sebagai bukti bahwa siswa itu telah mengerjakan kegiatan belajar pada saat itu. Kenapa, Pak, Banya? Karena setiap masuk itu pasti guru itu membawa worksheet yang baru. Jadi, kalau misalnya 4 jam itu berarti dia masuknya 4 kali. Jadi, 1 jamnya itu 50 menit, mungkin besoknya masuk lagi, besoknya lagi selama 4 hari. Jadi, tinggal mengalihkan saja selama 1 semester berapa kali pertemuan. Itu. Kemudian, Ibu, terkait dengan pendisiplinan siswa itu, pengalaman saya ini juga kadang menjadi masalah di persekolahan Korea. jadi, disiplin siswa itu juga kadang menjadi masalah begitu. Saya, pengalaman saya di sekolah saya itu, ketika anak itu dikumpulkan ya, semacam, kalau di Indonesia itu semacam upacara begitu, itu memang sama seperti di siswa kita, ada yang masih bercerita dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menggunakan kekerasan itu dalam menetrikan mereka. Jadi, gurunya datang, kemudian dirangkul, kemudian diajak, berbaris lagi, begitu seterusnya. Dan tidak ada kekerasan sedikitpun. Kemudian, karena memang budaya sana, begitu ya, budaya yang tertib, sehingga kemudian sekolah itu tidak banyak banyak energi yang digunakan untuk menetrikan siswa. Karena memang siswanya itu sudah tertib dari rumah, jadi ketertiban itu sudah dibangun sejak kecil dari rumah, bagaimana mereka membuang sampah dan lain sebagainya. Dan ini kasuitis saja, berarti ada satu dua siswa yang datangnya terlambat. Tetapi pengalaman saya ketika berada di sana itu, jadi maksudnya jam 9, jam setengah 9 itu mereka sudah berkumpul di dalam kelas itu, ada yang tidur, ada yang ngerjakan tugas, ada yang main HP dan lain sebagainya itu. Dan tolelir untuk keterlambatan itu tiga menit, saya pernah membaca hasil rapat antara guru, komite, dan siswa, itu para siswa itu mengeluh karena gurunya itu tiga menit terlambat. Nah, keterlambatan guru ini berpengaruh pada siswa, sehingga kemudian siswanya banyak yang juga terlambat, begitu. Sehingga kemudian ini menjadi pertimbangan besar dari sekolah. Dan kalau terlambat itu karena bukan budaya mereka, sehingga tidak menjadi persoalan, begitu. Kalau dari gadu dan lain sebagainya, itu ada sebagian, tapi guru mereka itu memang dituntut, begitu. Dituntut bagaimana mereka bisa melayani siswa secara bagus dan secara enjoyable, begitu. Sehingga tidak ada semacam disrupsi di dalam ruang kelas yang mengaku proses pembelajaran. dan karena sekolah saya itu adalah sekolah pilot projek asesi manusia, kalau siswa itu tidak mau belajar ya dibiarkan, begitu. Kalau tidak mau belajar ya dipersilakan, kalau tidur ya dipersilakan, begitu. Karena mereka menghargai pilihan-pilihan dari para siswanya. Begitu, Bu. Begitu ya, Tunggu. Iya, terima kasih banyak Pak Eris. Sayang saya ketinggalan, tadi sempat tinggal menarik sekali dan rasanya apa yang sudah didapatkan di sana pengalaman yang begitu bagus dan begitu indah, Pak, untuk diterapkan di Indonesia. Dan terima kasih Bu Eni dan juga Pak Eni. Hanya itu pertanyaan saya. Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Sudiatun Sudah membutuhkan pertanyaan lebih jelas lagi pemahaman tentang pembentuk penghargaan ya tadi Bapak ya yang bersespek tadi. Betul. Oke, monggo kalau belum bertanya lagi Bapak Ibu sebelum saya simpulkan Apabila seperti ada pertanyaan Apakah bisa kita akhiri dengan kesimpulan atau Pak Eni mau tambahkan lagi monggo? Mungkin cukup Ibu jadi cukup Oke Bapak Terima kasih Pak Eni Sami-sami Apakah yang sudah kita dengar dan kita lihat melalui telekonferensi ya Cisco WebEx ini sangat luar biasa walaupun tidak saling kenal Alhamdulillah kita bisa mendapatkan penghargaan Pak Eni di negeri Korea Selatan Dan luar biasa banget ya Pak Salah-salah buat Pak Eni kena terpilih dari 500 guru menjadi 10 guru saya se-Indonesia yang berhasil mewakili guru-guru Indonesia untuk mengajar di Korea Selatan Terima kasih Ibu Selanjutnya Pak Eni lebih sukses lagi Amin Amin Ibu juga Ibu juga Amin Yang perlu kita berkata satu kita belajar dari negara lain tentang budaya di sekolah yang dimana di sana diterapkan satu bagaimana siswa nyaman yang kedua bagaimana siswa kreatif didukung oleh guru yang kreatif yang ketiga seperti sistem ya di sana menggunakan pendekatan kebutuhan seperti demokratisasi atau apa tadi Pak saya lupa satunya yang dibutuhkan saat ini oleh para pesawat maka di sana di sekolah juga diberikan pelajaran untuk menjawab tantangan di lingkungan Korea Selatan Terakhir tentang bagaimana keciplitan atau moral diberangun dalam bentuk sadaran sehingga tidak ada hukuman seperti itu ya Bapak gitu itu mungkin dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila saya terkenang terima kasih bagi Bapak Ibu yang sedang menikah dan terima kasih juga Bu Sri Dewi yang sudah luar biasa hari ini Insya Allah Pak Halain banyak ya Bu karena kerja yang luar biasa sudah menang di sesi 4 5 6 7 ini dan insya Allah saya masih berujud di sesi 8 7 5 terima kasih Bu Sri Dewi saya kembali dan Pak Hewi terima kasih juga terima kasih Bu terima kasih sami-sami wassalamualaikum selamat terima kasih Gustri maaf maaf saya menyalakan ternyata dari tadi saya terima kasih terima kasih sangat kepada Pak Hewi atas presentasinya luar biasa juga moderator yang luar biasa budur Aini meski sudah dari tadi semangat Mbak Imah masih bisa menyanyikan dengan luar biasa juga tadi saya tidak akan mematikan ini mematikan mic jadi tadi saya ngomong makanya saya senyum hanya saya sudah terima ternyata masih menyalakan ini tadi saya ini mengetanya dengan Pak Hewi itu apa itu international school atau local school nya di Korea di sana lokal sekolah negeri oh sekolah negeri karena saya perlukan mantan TKW Pak dari tahun 2003 akhir tahun 2004 itu saya memang ada di Hongkong jadi setelah itu saya ke Singapura sama ke Malaysia dan di situ saya mengajar anak kebetulan anak saya yang pertama yang saya cakap itu dalam Jina itu memang pelajarannya mirip juga yang 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 tapi yang kedua orang Kanada dan Singapura itu sekolah di international school jadi di sana tergantung kurikulumnya makanya jadi memberi itu tadi saya ini yang lokal atau yang internasional seperti itu jadi luar biasa semuanya Bapak juga Bapak bisa masuk ke sana kalau saya tadi juga ingin tanya Bapak akan pakai Bahasa Korea atau Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris sedikit Bahasa Korea cuma sedikit oh begitu berarti langsung Inggrisnya inggris saya tadi di Bapak ada Bahasa Korea atau Bapak Inggris oke terima kasih sekali keinginan Bapak Ibu untuk sesi ke 6 ini untuk sesi berikutnya untuk sesi 7 sudah selesai Pak Bu ya ini sesi 7 kan nanti ini sesi 7 sudah selesai terima kasih sekali lagi pada Pak Hade yang selaku presenter dan selaku moderator semoga